Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, suri semuanya Pada video kali ini kita akan belajar tentang Hiperbola dengan titik pusat tidak di 0,0 Jadi ini kelanjutan dari video sebelumnya Kalau video sebelumnya hiperbola dengan titik pusatnya di 0,0 Kalau ini titik pusatnya nanti di titik P, H, K Ini bukan 0,0 Ini sebelum kita belajar Alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu Semoga dimudahkan dalam memahami ilmu kali ini Jadi ini Kita misalkan hiperbola Ini nanti yang kita bahas itu terletak pada titik P Titik P adalah H, K Ini koordinatnya H, K untuk titik pusatnya Kemudian Yang pertama ini adalah Hiperbola yang bentuknya horizontal dulu Jadi ingat kemarin Horizontal itu kalau sumbu transverse-nya itu horizontal ini Ini sumbu konjugatenya Jadi transverse-nya sejajar dengan sumbu X Sumbu konjugatenya sejajar dengan sumbu Y Nah ini Ini kita anggapin adalah pergeseran koordinatnya Pergeseran sumbu koordinatnya Ini kita beri Sumbu Kode sumbu masing-masing Ini adalah ini X aksen, ini Y aksen Hubungan antara X aksen, Y aksen dengan X, Y bagaimana? Kalau kita mengambil sebuah titik disini Misalkan Titik X, Y disini Itu kalau Hubungannya dengan X aksen, Y aksen terhadap sumbu X aksen, Y aksen ini Perhatikan XY disini Ini sama dengan X aksen ditambah H Kenapa? Karena Titik pusat ini kan H, K Jadi ini sebenarnya ini adalah H disini Kemudian disini adalah K Ya ini K Dengan begitu Kalau kita punya titik X disini Perhatikan disini X disini Nah ini berarti Kalau dipandang dari Sumbu koordinat ini Berarti dia adalah X aksen kan Berarti X aksen Plus H tadi Kemudian ini Ini Y aksen Plus K Tadi itu Jadi ini hubungan antara X, Y dengan X aksen, Y aksennya Nah kemudian nanti Kalau kita punya Gambar hiperbola disini Bagaimana bentuk persamaannya Hiperbola itu tadi Kalau kita Pandang sebagai hiperbola yang terletak pada Sumbu X aksen, Y aksen Maka Persamaan hiperbolanya tetap seperti sama Seperti kemarin Jadi X aksen kuadrat per A kuadrat Min Y aksen kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 Perhatikan disini A nya Kemarin ingat ya Terletak Selalu Terletak pada bagian yang positif Dan disini Bagian yang positif adalah X Maka sumbu transverse atau sumbu utamanya ini Ini adalah sejajar dengan sumbu X Berarti dia bentuknya horizontal Bagian negatifnya adalah bagian Y nya Sehingga ini menjadi sumbu Konjugitnya Sejajar dengan sumbu Y Maka sumbu konjugitnya vertikal Seperti ini Gitu ya Nah Dipandang dari Dalam sistem koordinat X aksen, Y aksen Titik-titiknya tetap Seperti ini Titik fokusnya C, 0 dan min C, 0 A, 0 dan min A, 0 0, B dan 0, min B Sumbu transverse nya A1, A2 Sumbu konjugitnya B1, B2 Dan titik pusatnya adalah Titik pusat pada 0 aksen 0, 0 Ini 0 aksen maksudnya 0 pada X aksen, Y aksen Gitu ya Tapi kalau dipandang dari Sistem koordinat X, Y Ini adalah H, K Gitu ya Kemudian persamaan garis arahnya X aksen sama dengan A kuadrat per C Dan X aksen sama dengan A kuadrat min C Sorry, min A kuadrat per C Kemudian persamaan asim Tutnya ini Y aksen sama dengan A per B X Aksen Dan Y aksen sama dengan Min A per B X Min A per B X Ini salah ya Ini harusnya B per A X Ini ya Balik ini Ini kan Ini persamaan Per bola yang Horizontal ini Maka ini harusnya B per A X Y aksen sama dengan B per A X aksen Nah Terus dari persamaan Dan titik-titik ini Kalau kita ubah Atau kita pandang Di per bola ini Dalam sistem koordinat X, Y Yang semula Maka akan menjadi Seperti ini Ini ya Karena tadi X itu adalah X aksen plus H Maka X aksen itu adalah X min H Karena tadi Y itu adalah Y aksen Plus K Di sini tadi Maka nanti Y aksen itu Sama dengan Y min K Maka persamanya Berubah menjadi Seperti ini Persamaan hiperbola Pada pusatnya H, K Yang bentuknya Horizontal Itu seperti ini X min H Kuadrat Per A kuadrat Min Y Min K Kuadrat Per B kuadrat Sama dengan 1 Gitu ya Kemudian Titik-titik pentingnya Nah ini Seperti yang dulu Saya ajarkan pada Elips Kalau mau mudahnya Gitu ya Dari titik A Sama B dulu Karena disini Sudah tersedia Disini Bagian yang Ikut Positif ini Adalah A kuadrat Maka kalau kita akar Kita akan dapatkan A nya Sebagai nanti Titik puncaknya Bagian yang ikut Negatif ini adalah B kuadrat Kalau kita akar Nanti kita akan Dapat B nya Sebagai titik ujung Sumbu konjugitnya Nah karena ini adalah Apa Hiperbola yang Horizontal Maka Puncaknya kan Berada pada Sepanjang sumbu X gitu ya Atau pada Sumbu yang sejajar Dengan sumbu X Maka bentuknya adalah A, 0 Dan min A, 0 Itu kan asalnya Seperti ini harusnya A, 0 Dan min A, 0 Nah nanti Tinggal Ditambah Titik pusatnya saja Titik pusatnya kan H, K Jadi A, 0 Kita tambah H, K Menjadi H plus A, K Sebelah kiri sama Ini min A, 0 Tinggal ditambah H, K Menjadi H min A, K Gitu ya Kemudian bagian Titik ujung Sumbu konjugit Sama Karena tadi bentuknya Horizontal Maka sumbu konjugitnya Kan Vertikal begini ya Pada Sumbu yang sejajar Dengan sumbu Y Maka Awalnya adalah 0, B Dan 0, min B Tinggal kita tambah Titik pusatnya saja Koordinat titik pusat H, K Menjadi seperti ini Yang bagian sebelah atas Yang atas itu berarti H, B plus K Atau H, K plus B Dan Yang bawah adalah H, K min B Ini adalah ujung-ujung Sumbu konjugitnya 1, A2 sumbu transfer Tetap B1, B2 sumbu konjugit Tetap Titik pusatnya tadi H, K Ini adalah Bilangan yang pengurang Dari X dan Y Di sini Ini titik pusat ini nanti H, K Itu ya Kemudian persamaan Garis arahnya Tadi perhatikan Di sini Awalnya kan X aksen sama dengan A kuadrat per C X aksen itu sama dengan X min H Berarti X min H sama dengan A kuadrat per C Menjadi X sama dengan H Plus A kuadrat per C Gitu ya Ini plus minus nanti Jadi ini yang satu adalah H Plus A kuadrat per C Yang satu adalah H min A kuadrat per C Gitu ya Kemudian Persamaan asimtutnya Perhatikan di sini Ini kok masih A per B ya Ini kan harusnya Titik segini ini Harusnya A ya ini Sorry-sorry Ini kan segini itu B Segini itu A Harusnya persamaannya ini Y sama dengan B per A X kan ini B per A X ya harusnya ya Y aksen sama dengan B per A E aksen Nah Y aksen dan E aksennya ini Kita ubah dengan Y min K Dan X min H Itu nanti Seperti ini Sehingga kita akan punya Persamaan Kita kalikan ini Menjadi Y sama dengan A per B X Atau B per A X Tadi harusnya ya Mohon maaf B per A X Min B per A H Plus K Ini salah ini Harusnya B per A Ini B per A Ini B per A Yang bawah ini sudah benar Y min K Ini yang bagian minusnya Ini yang berarti Yang serang ke kiri Yang atas ini Yang serang ke kanan Tapi ini B per A ya Yang ini Yang serang ke kiri ini Tetap Min B per A B nya tetap di atas ini Karena horizontal Y min K Sama dengan Min B per A Kali X min H Kalau ini kita Uraikan menjadi Seperti ini Y sama dengan Min B per A X X plus B per A H Plus K Ini persamaan Dua persamaan Asintotnya Dari hiperbola Yang pusatnya Di H, K Tadi ya Itu Yang Pertama Terkait dengan Hiperbola Yang pusatnya Pada H, K Dan bentuknya Horizontal Seperti ini Artinya Sumbu transverse Sejajar dengan Sumbu X Dan sumbu konjugitnya Ini sejajar dengan Sumbu Y Gitu ya Nah berikutnya Bagaimana kalau Hiperbolanya digeser Pada pusat yang H, K Tapi bentuknya Vertikal Jadi menghadap ke atas Dan menghadap ke Bawah Itu persamaannya Akan menjadi Seperti ini Ini ya Kalau vertikal Bentuknya seperti ini Menghadap ke atas Dan ke bawah Berarti Sumbu transverse Sumbu utamanya Dia Sejajar dengan Sumbu Y Maka bagian yang Positif ini Adalah bagian Y Kuadrat A selalu Ngikut pada Bagian yang Positif Ingat ya Kemudian sumbu Konjugit Berarti yang Horizontal Ini tadi Karena Karena Hiperbolanya Menghadap ke atas Dan ke bawah Sumbu konjugitnya Horizontal Maka dia Seser dengan Sumbu X Maka yang Minus ini Adalah X Jadi Y Azen kuadrat Per A kuadrat Min X Azen kuadrat Per B kuadrat Sama dengan 1 Ini titik-titik Kalau dipandang Dalam sistem koordinat X azen Y azen Terus Unlock dengan penjelasan Sebelumnya tadi Unlock dengan tadi Kita bisa Merubah ke dalam Sistem koordinat Katesius asalnya X Y Menjadi seperti ini Persamaannya nanti ya Y Min K Kuadrat Min X Min H Kuadrat Karena tadi Diperbualnya digeser Pada H, K Jadi ingat H, K Maka H nya tetap Mengurangi X nya nanti ya K nya mengurangi Y nya Meskipun ini Bagiannya terletak Di bagian depan Karena ini memang Harus positif Karena bentuknya Horizontal Tadi ingat Nah Titik-titiknya bagaimana Perhatikan Yang pertama kali Paling mudah dicari Ingat selalu A dan B Karena ada di sini Bagian yang positif itu A 3A kuadrat Tinggal di akar Kita dapatkan A nya untuk mencari Titik puncak Dan min A Kemudian bagian Yang minus ini B kuadrat Tinggal di akar Kita akan dapat B nya sebagai Titik ujung sumbu Konjugit Nah Karena puncaknya ini Pada sumbu Y Atau sumbu yang Sejajar dengan sumbu Y Maka Bentuk puncaknya Adalah 0,A Dan 0,A Itu ya Itu defaultnya Seperti itu Tapi karena pusatnya Di H, K Tinggal ditambah Dengan H, K Yang awalnya 0,A Ditambah dengan H, K Maka menjadi H, K Plus A Kemudian 0,A Ditambah dengan H, K Menjadi H, K Min A Kemudian Yang B Yang B tadi sama Titik ujung sumbu Konjugit Karena sumbu Konjugitnya Sejajar dengan Sumbu X Horizontal Begini Maka bentuknya Dia adalah B nya ini Di bagian Absis Di bagian X Jadi B, 0 Dan min B, 0 Itu defaultnya Tapi karena pusatnya Di H, K B, 0 Tambah H, K Menjadi H Plus B, K Min B, 0 Ditambah H, K Menjadi H Min B, K Gitu ya Terus kalau kita sudah tahu A dan B nya Kita bisa tarik C nya Ingat Disini kalau Ipor bola itu C kuadrat Sama dengan A kuadrat Plus B kuadrat Beda dengan elips ya Maka kita akan Mendapatkan C nya Ingat C Fokus Titik api itu Selalu sejajar Atau segaris Dengan puncak Maka kalau puncaknya Di sepanjang Sumbu X Atau sumbu yang Sejajar dengan X Begitu juga Dengan fokusnya Kalau ini Ini A nya Atau punyaknya Sejajar dengan Sumbu Y Berbentuk vertikal Seperti ini Maka fokusnya Juga seperti itu Maka dia juga Berada di sumbu Y Gitu ya Maka bentuknya Defaultnya 0, C Dan 0, Min C Kalau kita tambah Dengan H, K Karena pusatnya Di H, K 0, C Tambah H, K Menjadi H, K Plus C 0, Min C Tambah H, K Menjadi H, K Min C Gitu ya Mudah saya kira Kemudian A1, A2 Sumbu transverse B1, B2 Sumbu konjugit Titik pusatnya H, K Nah ini hati-hati Garis arahnya ini Di atas ini Belum ada ya Ada garis arah ini A kuadrat Min C A kuadrat per C Ini juga sama A kuadrat per C Tapi karena Bentuknya adalah Vertikal Seperti ini Perhatikan Seperti ini ya Maka Persamaan Garis arahnya adalah Y Sorry Ini betul ya Y ya Tadi kan X sama dengan Disini X sama dengan Berarti disini menjadi Y sama dengan Atau Y Min K Sama dengan A kuadrat per C Maka Y sama dengan K Ini plus minus A kuadrat per C Maka yang satu ini plus Y sama dengan K plus A kuadrat per C Yang ini Y sama dengan K min A kuadrat per C Asimututnya Nah ini baru benar Ini A per B Karena bentuknya Asimututnya gini Bentuknya apa namanya Bentuknya Hiperbolnya vertikal Maka A nya itu Bagian yang Ke Y B nya itu Bagian yang Ke X Berarti Apa namanya Gradientnya A per B gitu ya Jadi ini Y Min K Sama dengan A per B Kali X Min H Kalau kita Kita jabarkan Ini menjadi seperti ini Y sama dengan A per B X Min A Per B H Ditambah K K nya pindah ke kanan ya Lalu yang ini Nanti menjadi Y sama dengan Ini Min Sorry ini K nya sudah hilang Harusnya ini Y sama dengan Min A per B X Plus A per B H Plus K Gitu ya Itu persamaan Asimutut Dan garis arah Untuk Bentuk Apa namanya Hiperbola Yang titik pusatnya Di H, K Seperti ini Tapi bentuknya vertikal Menghadap ke atas Dan ke bawah Tidak terlalu sulit Semoga Asal kita Yang penting Teliti saja Terus yang terakhir Ini terkait dengan Persamaan umum Deraja 2 Kalau persamaan Yang bentuknya Seperti ini tadi Ini kita jadikan Dan jabarkan Supaya tidak menjadi Bentuk pecahan begini Perperan menjadi apa Seperti ini nanti Bentuknya Kita ubah dalam bentuk Ax kuadrat Plus 2Bx Plus Cxy kuadrat Plus 2Dx Plus 2Ey Plus F Intinya ini dijabarkan Dikuadratkan Ini dikuadratkan Terus Masing-masing ini Kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat Semua gitu ya Nanti akan menjadi Persamaan seperti ini Terus sama dengan Nol Nah ini Bagian yang seperti ini Jika Sorry Hiperbolanya yang Horizontal Maka dia akan menjadi Seperti ini Yang atas ini Terus kalau Hiperbolanya yang Horizontal Sorry Vertikal seperti ini Dia akan menjadi Persamaan yang Di bawah seperti ini Bedanya apa? Disini bagian yang Kuadrat adalah Yang positif itu X kuadratnya Bagian yang negatif itu Min Y kuadratnya Kalau yang ini Bagian yang positif itu Oh enggak Ini beda nih Ini harusnya Kebalik ini Harusnya ya Enggak ada bedanya Ini harusnya Kebalik ini Harusnya Bagian yang positif Gantian A kuadrat Y Bagian yang negatif ini B kuadrat X Gitu ya Nah nanti yang membedakan Kalau kita punya Sama-sama persamaan Dalam bentuk seperti ini Sekian X kuadrat Plus 2 Plus sekian X Plus sekian Y kuadrat Plus sekian X Plus sekian Y Plus konstanta Sama dengan 0 Bedanya dengan Elips bagaimana Gitu ya Ingat kemarin Kalau elips itu A kali C nya A kali C itu Lebih dari 0 Kenapa? Karena Kalau elips itu Persamaannya kan X kuadrat Per sekian Plus J kuadrat Per sekian Enggak ada Bilangan negatif disana Maka ini Kali ini positif Gitu ya Kalau elips Nah kalau hiperbola Karena salah satu Antara A dan B Atau salah satu Antara X dan J Itu kan negatif Maka Nanti A kali C nya Itu negatif A kali C itu apa? Koefisien dari X kuadrat Dan koefisien dari Y kuadrat ya Kalau koefisien dari X kuadrat Dan koefisien dari Y kuadrat itu Kita kalikan Itu kalau nilainya negatif Maka dia Bentuk umum Persamaan Hiperbola Jadi kalau kita kalikan Bentuknya Hasilnya positif Maka dia bentuk umum Bentuk umum Persamaan tersebut Dari Elips Begitu Itu bedanya ya Itu dulu Nanti mungkin di video Berikutnya Akan kita lanjutkan Ke parabola Tapi sementara Sampai disini dulu Untuk contohnya Silahkan nanti Bisa dicari sendiri Atau kalau Anda Butuh contoh Anda bisa request Nanti akan Kita berikan Contoh Elips Seperti ini Yang titik Pusatnya Tidak di 0,0 Semoga Bermanfaat Kalau bermanfaat Anda bisa subscribe Dan kalau ada yang salah Dari yang saya sampaikan Silahkan disampaikan Di kolom komentar Kalau ada pertanyaan Kalau ada masukan Juga disampaikan Mohon maaf Kalau ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton